Mirsa Puslap 4 mendatangi rumah korban satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat untuk melakukan pengecakan suhu dan kelembapan di tiga ruangan guna memastikan waktu kematian. Polisi juga akan kembali menggelar olah TKP. Lanjutkan. Lima orang dari Puslap 4, Mabes Polri, kembali mendatangi rumah empat korban tewas di Rumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas melakukan olah TKP lanjutan dengan menggunakan humidity dan termometer. Petugas melakukan pemeriksaan suhu di tiga ruangan, kamar belakang, kamar depan, dan ruang tamu tempat tewasnya keempat korban. Pengecakan suhu dilakukan petugas secara tertutup selama kurang lebih satu jam guna mengetahui tingkat kelembapan. Dari suhu tersebut bisa diketahui berapa lama kematian korban dari proses pembusukannya. Pembusukannya ya, proses pembusukannya nanti bisa diketahui gitu kan. Berapa lama gitu kan, dari suhu sama itu tadi. Berapa lama kira-kira kematiannya gitu kan. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara keempat korban tewas diduga bukan karena kelaparan. Sementara pagi ini tim penyidik juga mendatangi rumah sakit Polri Kramat Jati untuk melanjutkan penyelidikan. Tim penyidik datang untuk menggabungkan temuan di TKP dengan kondisi keempat jenazah. Polisi masih mendalami sebab dan motif tewasnya keempat jenazah dengan bekerja sama dengan para ahli. Penyidik sudah mengantongi beberapa temuan salah satunya terkait mobil milik keluarga ini yang ternyata sudah dijual oleh salah satu korban yaitu Budianto Gunawan di showroom sekitar TKP. Kita sudah temukan mobil milik korban dan ternyata ini memang sudah dijual oleh almarhum Budianto yang salah satu yang kewas di sana di showroom di seputaran TKP. Kita sudah temukan, jadi kita putus dulu motif-motifnya apa seperti apa. Rencananya tim penyidik akan kembali menggelar olah TKP Rabu Sore. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan.